Bagaimana nanti para ahli surga dan ahli neraka itu sudah tampak dalam proses di akhirat. Nah antara lain ketika proses itu mulai dari yaumul baksi, bagaimana di dalam banyak hadis dijelaskan bagaimana orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka itu sudah berkesusahan luar biasa ketika mulai dibangkitkan itu. Mulai dibangkitkan. Kemudian juga ketika yaumayuh syarun nas ketika dikumpulkan di mahsar juga begitu ya. Sebaliknya bagi para ahli jannah ya, sebagaimana hadis yang minggu lalu kita baca. Ahli jannah itu ketika dibangkitkan oleh Allah dari kubur, kata Nabi saya melihat mereka cuma bersihin-bersihin badannya dari tanah. Kemudian dia berjalan dengan nyaman menuju pada surga itu. Nah ini begitu simpel bagi ahli jannah itu ya. Di dalam hadis lain disebutkan, Kalau nanti di akhirat itu Satu hari yang dirasakan seperti 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Jadi ketika mereka berada di mahsar itu, Misalnya sehari untuk antre di mahsar itu, Itu seperti 50 ribu tahun. Tetapi di hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, Bagi ahli jannah, Waktu mereka di mahsar itu, Rasanya lebih pendek daripada waktu mereka sholat fardu sekali. Artinya mereka tidak merasakan beban apapun ya. Jadi antre di mahsar itu rasanya ya cepat saja gitu. Jadi Allah disitu memberikan gambaran relatifitas waktu ya. Nah sehingga bagi para penghuni neraka, Ini waktu rasanya lama sekali. Nah tapi bagi para orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah ini, Ini rasanya dibanding dengan sekali sholat fardu saja, Lebih cepat sholat fardunya. Padahal sholat fardunya berapa? Dua menit, tiga menit? Nah itu gambaran bahwa disana itu memang gejala, Gejala yang dirasakan oleh ahli jannah dan ahli nar itu sudah, Sudah kelihatan berbeda dari awal itu sudah, Sudah berbeda yang mereka rasakan. Nah termasuk ketika mereka akan diberikan catatan amalnya. Nah dalam berikan catatan amal ini, Pertama untuk ahlul jannah ya, Orang yang diberi catatan amalnya dari arah kanannya. Maka mereka itu akan menjalani perhitungan. Jadi disitu akan diberikan catatan amal, Kemudian setelah diberi buku catatan amalnya ini, Rapotnya ini ya, Mereka akan diajak melihat dan menghitung amal mereka. Nah, Fasaufa yuhasabuhisaban yasiro, Dulu di, Oh bukan di buku Minhajil Muslim ya, Dari buku yang lain, Nah itu dijelaskan dalam sebuah hadis, Bagaimana Saufayuhasabuhisaban yasiro itu. Nah maksud dari yuhasabuhisaban yasiro, Itu adalah Allah akan mengajak para ahli surga ini Untuk melihat sepintas catatan amal mereka. Gitu ya, Kemudian kalau pas ada catatan merahnya, Ini kamu dosa tau, Iya ya Allah, Ini sudah saya ampuni. Buka lagi, Ini dosa juga tau, Iya ya Allah, Ini sudah saya ampuni. Cepat begitu ya. Yang amal-amal solehnya, Tidak usah dilihat satu-satu. Jadi, Sudah sana masuk surga. Nah gitu ya. Nah, Beda dengan orang ahlunar. Ahlunar ini, Allah memberi gambaran ini ada dua. Yang pertama, Diberi kitabnya dari arah kiri, Atau diberi kitabnya dari belakang. Nah ini, Jadi ini bisa dua kemungkinan ya, Entah mau di belakang, Mau dari kiri itu, Sama saja. Jadi sama saja, Mereka ini nanti akan, Menjadi ahlunar. Nah kalau mereka, Ahlunar ini, Ketika diajak melihat, Catatan amalnya, Menghisap ya, Itu, Mereka diajak melihat, Detil, Halaman per halaman. Diajak melihat detil, Halaman per halaman. Ya, Mungkin ada biru-birunya sedikit, Tapi lebih banyak, Merahnya. Nah, Kata Rasulullah, Tidak ada seseorang, Yang diajak, Untuk melihat catatan amalnya, Dengan teliti, Kecuali dia celaka. Jadi, Para ahli neraka ini, Nanti lama hisapnya, Hisapnya lama, Karena, Lihatnya teliti sekali, Detil, Per halaman per halaman, Yang umurnya panjang, Bukunya tebal. Yang kemaksiatannya banyak, Lebih tebal lagi. Sudah umurnya panjang, Maksiatnya, Banyak. Nah, Itu tebal sekali. Dan itu, Mereka akan diajak melihat, Detil. Kata Rasulullah, Tidak ada orang yang diajak, Melihat catatan amalnya, Dengan detil, Kecuali dia celaka. Nah, Ini untuk menunjukkan, Keadilan Allah. Keadilan Allah. Orang itu, Kalau, Nilainya jelek, Biasanya kan banyak, Ngeyel ya. Enggak, Saya enggak begini ya. Ditunjukkan oleh Allah. Detil-detil. Tapi kalau orang masuk surga itu, Tidak banyak repot. Terserah lah, Jadi tidak ribut lagi, Dengan catatannya itu. Catatanku, Koyokopora, Penting, Yang penting, Melebuh di seik. Tapi kalau masuk neraka, Ini didetilkan. Ini loh, Kamu begini, Kamu begini, Kamu begini. Nah, Jadi, Ini menggambarkan bahwa, Ahlun Nar itu, Ada dua kemungkinan tadi. Jadi, Ada yang diberi dari arah kirinya, Atau, Diberi dari belakangnya. Mungkin karena terlalu banyak ya. Ada yang petugas di sana, Ada yang di sana. Kalau yang ahlul janah itu, Dari arah kanan. Jadi, Kita gambarkan nih, Kayak, Ini ada petugas nih. Ada pemanggil dari arah kanan, Ada pemanggil dari, Arah kiri, Ada juga yang di belakang sana. Kita ngadepnya ke kanan terus. Pokoknya, Berharapnya dipanggil dari sana. Dipanggil dari kiri, Pura-pura tidak denger. Tidak bisa begitu ya. Nah itu, Jadi, Itu gambarannya Allah begitu ya. Jadi, Dari awal itu sudah, Sudah ada, Klasifikasi. Klasifikasi sudah ada. Begitu. Nggak sih, Ini buku-buku calon penghuni neraka ini sudah, Jadi satu. Tumpuk di sana sama di sana. Para penghuni surga sudah jadi satu. Tumpuk di sana. Nanti akan ada petugas yang, Manggil membagikan, Bukunya itu masing-masing kepada, Kita. Nah yang ashabul yamin ini, Bagi langsung, Lihat sana. Wah cepat. Jadi makanya, Kadang-kadang, Antrenya di mahsar itu, Dibanding dengan sholat, Fardu satu kali saja, Masih lebih cepat itu rasanya. Karena memang hisapnya juga mudah. Apa-apa difasilitasi dengan baik gitu ya. Nah sehingga segera, Mereka cepat. Nah tapi disini antrenya lama, Karena masing-masing di, Detil. Lihat detail gitu. Ditanya lagi, Ada yang ngeyel lagi. Nah itu didetilkan begitu. Lama disini, Antrenya lama ini. Padahal cuma mau ke neraka. Antrenya lama dan, Nah itu di akhirat nanti. Nah akhirat itu adalah, Yaumul Jaza. Itu hanya hari pembalasan saja. Balasan terhadap, Apapun yang dipersiapkan orang, Di dunia ini. Nah sehingga, Kita nanti memilih, Jalan kita mau kemana, Itu sekarang. Bukan nanti. Kalau nanti kayak tadi. Ya Allah kembalikan kami, Saya akan beramal soleh. Wairalladikunna na'mal. Tidak seperti amal kami dulu. Sudah selesai. Waktunya sudah lewat. Awalamnu amirkum, Mayatadakaruma, Mantadakarum. Kamu sudah diberi waktu. Kamu sudah diberi peringatan. Sudah lewat waktunya untuk itu. Nah itulah nanti di akhirat. Nah ini bagian penting, Dari surat-surat magiah, Yaitu tentang, Gambaran tentang, Kejadian di akhirat. Sebagai, Dorongan kepada kita, Untuk mengambil pilihan, Di dunia ini, Sesuai dengan, Cita-cita kita di akhirat. Jadi kalau yang cita-citanya, Masuk neraka, Ya diberitahu jalannya. Ini loh jalan-jalan, Mau ke neraka itu ini. Yang cita-citanya, Mau ke surga, Juga diberitahu oleh Allah, Ini loh jalannya, Untuk ke surga itu. Allah beritahu, Jalan ke neraka, Allah beritahu jalan ke surga. Kami tunjukkan pada kalian, Dua jalan ini. Jalan ke nerakanya mana, Jalan ke surganya mana. Pilihannya ada pada, Pada kita masing-masing. Mungkin pilihan kita beda, Dengan pilihan tetangga kita, Bisa. Mungkin pilihan suami beda, Dengan pilihan istri. Bisa. Bisa itu ya. Pilihan anak beda, Dengan orang tuanya. Bisa. Karena masing-masing orang, Itu furoda. Nanti akan dihitung oleh Allah itu, Sendiri-sendiri. Jadi tidak. Tidak ada, Istri itu, Suarga nunut, Neraka katut. Tidak ya. Istri itu ya, Suarga dengan, Modal sendiri. Gitu ya. Jadi suaminya, Tidak bisa menjamin dia, Untuk ke surga, Sebagaimana juga, Tidak bisa membawa dia, Ke neraka. Nah begitulah, Prinsip, Akidah Islam kita, Masing-masing kita, Dengan pilihan kita sendiri, Dan masing-masing kita, Bertanggung jawab, Terhadap, Amal kita, Masing-masing. Kita cukupkan sekian dulu, Subhanakallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.